Halo Di kuliah kimia dasar kita telah mengenal yang namanya notasi Vesper Kita tahu notasi itu bisa mengilustrasikan geometri molekul tiga dimensi Berdasarkan tolakan antar pasangan elektron ikatan atau non ikatannya Pada intinya teori ini menjelaskan bahwa elektron-elektron di sekitar atom pusat ditempatkan pada posisi sejauh-jauhnya satu dengan yang lain Kita tahu beryllium adalah golongan 2A yang memiliki dua elektron valensi Nah dua elektronnya akan digunakan untuk berikatan kovalen tunggal dengan masing-masing satu atom klorin disini Dan sudut terbesar yang bisa ditempati oleh dua atom klorin tentunya adalah 180 derajat Membentuk geometri yang kita kenal dengan nama linear Notasi Vespernya kita kenal dengan nama AX2 A untuk mewakili atom pusat Dan X adalah atom yang diikat oleh atom pusat Nah bagaimana kalau misalnya sekarang ada tiga atom di sekitarnya Seperti pada kasus boron triflorida atau BF3 Maka sudut yang terbesar yang dapat ditempati adalah tentunya ketika ketiga ikatan itu terpencar sejauh 120 derajat satu dengan yang lainnya Geometri yang juga sudah Anda kenal baik sebagai segitiga datar atau trigonal planar Sudut ini 120 derajat ini adalah sudut terjauh yang dapat ditempati oleh elektron ikatan jika terdapat tiga buah ikatan Nah bagaimana dengan kalau ada empat ikatan di sekitar atom pusat Nah ada satu geometri istimewa yang kita kenal dengan nama tetrahedral Tetrahedral kurang lebih digambarkan sebagai suatu atom pusat Yang letaknya mengambang di atas tiga atom lain Yang membentuk suatu piramida segitiga Dengan sebuah atom lain itu berada di atas dari atom pusat tersebut Jadi dalam kasus misalnya CH4 atau yang kita kenal sebagai metana Atom karbon dengan empat elektron valensinya Dia akan mengikat empat atom hidrogen Membentuk titik-titik sudut dari suatu tetrahedron Sudut dari suatu tetrahedron ini semu ke segala arah sama besarnya Yaitu 109,5 derajat Geometrinya menjadi semakin kompleks lagi ketika ada lima atom yang diikat oleh atom pusat Ketika lima atom maka kita mengenal satu geometri yang namanya Bipiramida segitiga atau Bipiramida trigonal Sejatinya Bipiramida trigonal ini adalah gabungan dari dua buah piramida segitiga Sesuai namanya Bipiramida segitiga Saya mengilustrasikan ada sebuah segitiga datar Yang ditempati oleh tiga buah atom Dengan sudut 120 derajat di sekitarnya Dan digabungkan dengan sebuah struktur linear Yang tegak lurus dengan segitiga datar tersebut Jadi sejatinya Bipiramida segitiga adalah Kalau kita lihat disini sebuah piramida segitiga Ke bawah sini juga sebuah piramida segitiga Ketiga atom di tengah ini menempati posisi ekwatorial Sementara dua atom yang katan ini dikatakan menempati posisi aksial Mengetahui posisi aksial ekwatorial akan membantu dalam pembahasan video ini nanti ke depan selanjutnya Menutup bagian awal video ini Kita akan mempelajari bagaimana kalau ada enam atom di sekitar atom pusat Kembali ada suatu geometri istimewa Yang namanya adalah oktahedral Nah jika Bipiramida segitiga ini adalah dua buah piramida segitiga yang bertumpuk Secara berlawanan Maka oktahedral sejatinya adalah suatu dua buah piramida bujur sangkar Yang saling bertumpuk Jadi kalau Anda perhatikan Kalau tadi di Bipiramida segitiga kita membuat segitiga datar terlebih dahulu Maka di oktahedral kita membuat suatu Bujur sangkar terlebih dahulu di bagian tengahnya Ini adalah bagian tengahnya yang membentuk suatu bujur sangkar Lalu dua atom lagi linear Sama seperti tadi pada Bipiramida segitiga Jadi ke atas membentuk suatu struktur linear Untuk di oktahedral ini Ke atas maupun ke bawah Artinya di aksial maupun di ekwatorial Semua sudutnya sama Yaitu 90 derajat ke segala arah Contoh molekul dengan geometri ini adalah SF6 atau sulfur hexaflorida Jadi kita sudah sampai pada pemaparan tentang Lima geometri dasar Untuk dalam notasi Vesper Yaitu AX2 itu adalah linear Contohnya tadi BECL2 Kemudian AX3 itu adalah segitiga datar Contohnya adalah boron triflorida atau BF3 Kemudian ada AX4 contohnya CH4 Geometrinya tetrahedral Lalu ada PCL5 Geometrinya Bipiramida segitiga untuk AX5 Dan SF6 geometrinya oktahedral Itu adalah untuk senyawa atom pusat yang mengikat Enam atom lainnya Nah di bagian berikut nanti dari video ini Kita akan melihat bagaimana jika Dari kelima struktur dasar tersebut Terdapat pasangan elektron bebas Yang tentunya akan mengurangi ikatan pada atom pusat Yang tentunya akan melihat bagaimana jika Yang tentunya akan melihat bagaimana jika